Sejumlah Menteri Israel memblokir pengiriman bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza di tengah kondisi yang kian kritis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Matthew Miller mengatakan AS telah menyampaikan keluhan ke pemerintahan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu soal pemblokiran bantuan tersebut. Menurutnya, tindakan para pejabat Israel memunculkan keraguan terkait bantuan lanjutan AS ke Israel. Dia juga berujar, Anda melihat para menteri di pemerintah Israel mendukung aksi protes yang menghambat masuknya bantuan ke Karem Shalom. AS mengirim bantuan berupa tepung dalam jumlah besar melalui pelabuhan Ashdod. Namun pengiriman ini tertahan selama lebih dari satu bulan atas perintah Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotri. Miller mengungkapkan tindakan pejabat Israel yang menghambat dan mengganggu penyaluran bantuan ke Gaza perlu segera diakhiri. Di kesempatan itu, Miller juga mengatakan AS punya sikap yang lugas dan berterus terang terkait situasi di lapangan dan penolakan Israel membuka perbatasan RS di utara Gaza. Menurut aturan hukum di AS yakni Undang-Undang tahun 1961, Presiden melarang mengirim bantuan ke negara lain jika mereka membatasi bantuan kemanusiaan dari Amerika. Namun pada Pasal 620i Undang-Undang Bantuan Luar Negeri AS memuat pengecualian yang memperbolehkan Presiden melanjutkan bantuan, jika ia secara resmi menentukan bahwa hal tersebut merupakan kepentingan keamanan nasional AS. Menanggapi aturan U itu, Miller mengatakan Israel tak melanggar hukum AS. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!